Gak pernah sekalipun mencoba Membudiskan siapapun Dalam hidup saya Karena dhamma itu universal Buddhismnya minoritas So focus on the dhamma Not on the buddhism Bagaimana caranya Mulai mengajak teman-teman buddhis Untuk mulai mengenal dan mempelajari dhamma Karena cukup bu Lisa melihat banyak teman buddhis Berpindah ke agama sebelah Dan banyak yang pindah adalah buddhis Yang belum mengenal dhamma Ya mungkin harus belajar Dari bro Vian Hanya modal instastory datang 203 orang Yang saya gak kenal loh Why they come I don't know Why do you come And I don't try To get many people Target kita cuman 15 orang Kenapa yang datang sampai 203 Ngapain Gak usah dipusingkan Saya menikah pun masih di gereja Gak pernah sekalipun mencoba Membudiskan siapapun dalam hidup saya Termasuk istri saya Mertua saya Gak pernah Gak pernah Yang ada apa Mertua saya saat meninggal Minta dengan upacara agama Buddha Mertua saya yang wanita Sudah ikut retret meditasi berkali-kali Istri saya apalagi Lebih sering ngajak saya ke wihara Daripada saya ke wihara Tanpa sekalipun Pernah membudiskan siapapun Di kantor saya Nih ada satu staff saya Datang Yang budis cuman satu orang Dari ratusan-ratusan Tapi bahasnya apa Meditasi Meditasi Datang kok hari ini kok Bahasnya apa Dhamma Kadang-kadang malah Pakai bahasa pali Boleh tanya langsung Dan semua fine-fine aja Kenapa Karena Dhamma itu universal Budhismnya minoritas So focus on the Dhamma Not on the Buddhism Salah Budhism is for you Your own car You want Honda You want Ferrari Up to you Tapi jangan memaksakan Orang punya Ferrari Harus naik karimun Dan juga sebaliknya Agama Tradisi Organisasi Hanyalah kendaraan Jangan maksa orang Ikut busnya kita dong Tapi ketika kita Membahas Dhamma Dhamma itu Kebenaran yang bahkan Kamu yakin atau enggak Percaya atau enggak Suka atau enggak Mau terima atau enggak Kamu tuh punya sakit hati kan Pernah sakit badan kan Melalui penuaan kan Nanti pasti mati kan Pernah dicelah kan Pernah dipujikan Berpisah dengan disukai Berjumai tidak disukai Pernah enggak Pernah Pernah Itulah Dhamma Kebenaran Yang bahkan Ketika kita Tidak mau terima Ia tetap Benar Apa adanya That's Dhamma But most of you Fokus on Buddhism is Buddhism that Terawada This Mahayana Itu mobilmu masing-masing Bukan untuk orang lain Ya pilih yang cocok Ya Kemudian gunakan itu Untuk Kita maju Ketujuan yang lebih Mulia Ya itu apa Lebih enggak serakah Lebih enggak membenci Lebih terang pikirannya Ketika itu terjadi Orang-orang akan datang Bagaimana sih Kamu bisa hidup Seperti Damai Seperti ini Happy Seperti ini Ajarin dong Then You give them Dhamma That's how Dilingkukan saya Enggak ada yang Pindah agama Yang ada Malah Saya membantu Sahabat katolik Menjadi katolik Yang lebih baik Kristen menjadi Kristen yang lebih baik Termasuk di kantor Budis menjadi Budis yang lebih baik Kalau cocok Kalau menjadi Budis Membuat ego Memakin tinggi Mau menang sendiri Silahkan Coba kendaraan Lain dulu Kenapa Takut Hidupmu sendiri Badanmu sendiri Hatimu sendiri Bukan milikmu Bagaimana mungkin Kamu bisa mengendalikan Orang lain So not Change other People Improve Your own Understanding And happiness And peace And people Will come to you Please Teach me How Then You give them The Dhamma That's The Dhamma Way Yeah No need to shout In shopping mall I'm proud to be Buddhist So what You're proud You're proud Of your suffering For what No No need Yeah Just be a good Human being It's natural Nah ketika Itu dilakukan People will come Not many people But the right people Will come And then you can Walk together Yeah That's how Wow